Hai kofrens, pada soal kali ini yang ditanyakan adalah derajat keasaman dari 500 ml NH42SO4 0,01 M juga diketahui untuk nilai KB dari NH3-nya. Hidrolisis sendiri adalah reaksi pengurayan di dalam air. Hidrolisis garam dibedakan menjadi hidrolisis garam sebagian, yaitu reaksi garam dengan air di mana yang bisa bereaksi hanya anion atau kation-nya saja. Terbentuk dari asam lemah dan basah kuat atau asam kuat dan basah lemah. Yang kedua adalah hidrolisis garam total, yaitu reaksi garam dengan air, semua ion garamnya dapat bereaksi dengan air baik kation maupun anion. Jenis garamnya adalah terbentuk dari asam dan basah lemah. Prinsip dari hidrolisis, anion atau kation dari asam atau basah lemah akan terhidrolisis, sedangkan dari asam atau basah kuat tidak terhidrolisis. Garam NH42SO4 ini adalah garam yang terhidrolisis sebagian karena terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basah lemah NH4OH. Nilai pH-nya akan kurang dari 7 karena dominasi asam yang kuat. Reaksi ionisasi yang terjadi adalah sebagai berikut menghasilkan 2NH4+, plus SO42-. Kemudian SO42- ini berasal dari asam kuat H2SO4 yang tidak terhidrolisis, NH4+, akan berasal dari basah lemah NH3. Reaksi hidrolisisnya adalah sebagai berikut. Kemudian NH42SO4 tadi akan terionisasi membentuk 2NH4+, plus SO42-. Untuk NH42SO4 ini diketahui adalah konsentrasinya 0,01M. Dari sini kita bisa menentukan untuk konsentrasi NH4+, dari koefisien didapatkan adalah 0,02M. Konsentrasi H+, dapat dihitung dengan rumus seperti ini, akar dari KW per KB dikalikan M. M-nya adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis, sehingga yang digunakan adalah konsentrasi dari NH4+. Kemudian kita bisa memasukkan angka-angkanya di sini, didapatkan untuk konsentrasi H+,nya adalah 0,5 x 10-5, atau 5 x 10-6. Kemudian untuk nilai pH-nya adalah sama dengan minus log konsentrasi H+, dimasukkan angkanya didapatkan pH-nya adalah 6-log 5. Jawaban yang tepat adalah pada poin C. Sampai jumpa di soal selanjutnya.